Di undang-undang PPH, badan, undang-undang PPN Yang akan menyebabkan kita punya daya saing yang tinggi terhadap negara-negara yang lain Donald Trump marah terkait pajak atas OTT, berani dia hadapi Jokowi Ditulis oleh Arikaya Bener dari siwar.com Baru kemarin saya menuliskan tentang ketangguhan Menteri Keuangan Indonesia Yang akan menyikat habis semua pengusaha dan pengusaha over the top atau OTT Yang termasuk ke dalam perusahaan OTT adalah semua usaha perdagangan melalui sistem digital Seperti Google, Facebook, Netflix, Twitter, Youtube, dan lain-lain Ada satu komentar yang termuat dalam tulisan saya terdahulu yang berjudul Seri Mulyani tak bisa lagi dikadali oleh teknologi, sikat semuanya bu Yang berpura-pura tak paham mengapa pajak bertambah nilai harus dikenakan pada perusahaan OTT Baginya ini akan membuat pemakai di Indonesia menjadi harus membayar lebih mahal Singkatnya seperti itu Komentar dia sih lebih panjang dari tulisan yang saya lansir Tapi ketika saya simpulkan, ternyata yang bersangkutan tak paham apa itu PPN Dan sekarang, muncul di media kalau Presiden Amerika Serikat marah besar terhadap negara-negara Yang mengenakan pajak pada Facebook.js yang notabene adalah perusahaan OTT Wah, saya jadi bertanya Apa sih komentator di artikel saya sebelumnya adalah pendukung Amerika Serikat Sampai tega memprotes apa yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia Jawabannya, I don't know and I don't care Saya hanya memahami satu hal selama menjadi penulis SeaWorld bahwa yang namanya kadal gurun itu Ketika berpendapat, mereka hanya bertumpu pada kekurang pintarannya dengan tujuan untuk meng-o-onkan orang lain Dan lucunya terkait komentar panjang dan unfaedah itu beberapa penulis SeaWorld lain berkelakar Dia kali gak pernah bayar pajak juga mbak Any kind of pajak Makanya protes dia panjang kali lebar yang pada intinya jika sembung bawa botol Bisa jadi, lalu saya jawab singkat Ia kali dia seorang WNI murtad Anyway, back to Donald Trump Dikabarkan bahwa Presiden Donald Trump khawatir dengan banyaknya mitra dagang yang berasal dari Amerika Serikat Mengadopsi skema pajak yang dirancang untuk menargetkan perusahaan mereka secara tidak adil Dalam pernyataan lebih lengkap, kantor perwakilan dagang AS atau USTR Mengatakan penyelidikan sedang dilakukan pada pajak digital yang dipertimbangkan oleh pemerintah Austria, Brazil, Ceko, Uni Eropa, India, Italia, Spanyol, Turki, Inggris Dan Indonesia juga termasuk di dalamnya Bahkan AS bisa saja memberikan hukuman pada negara-negara itu Di sini kekurang pintaran Donald Trump terlihat sangat jelas Sebagai seorang Presiden sebuah negara besar Sangat disayangkan dia berkata-kata tetapi tidak paham apa yang dia katakan tentang keadilan Bagi Indonesia sendiri, pengenaan pajak PPN terhadap OTT adalah agar tercipta keadilan Bagi perusahaan yang tercatat sebagai subjek pajak dan selama ini taat membayar pajak ke pemerintah Di dalam UU PPN memang dikatakan bahwa semua barang dan jasa yang dijual di Indonesia harus dibayar PPN-nya oleh konsumen yang menikmatinya Kelemahan klausal ini mengakibatkan semua barang dan jasa yang dijual atau bertransaksi di luar Indonesia menjadi terbebas kewajiban membayar PPN Tetapi barang dan jasa tersebut akhirnya dikirimkan dan masuk wilayah NKRI dan dinikmati di dalam wilayah Indonesia Pada perpun nomor 1 tahun 2020 pasal 4 tentang kebijakan di bidang perpajakan ayat 1 huruf B menyebutkan Perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik Yang kemudian diperjelas lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2020 Yang mengatur tata cara pemutuhan pajak digital Artinya semua pelanggan perusahaan digital yang membeli barang dari luar negeri Atau menggunakan jasa dari luar negeri yang pengkonsumsinya dilakukan di dalam negeri Harus membayar PPN 10% atas barang dan jasa yang dikonsumsinya Dan keadilan atau level playing field disini adalah keadilan yang diperlakukan oleh pemerintah Indonesia Dalam memandang semua perusahaan OTT dari luar negeri Sama seperti pedagang online dari dalam negeri yang dianggap sebagai bentuk usaha tetap atau BUT Dimana setiap transaksi digital yang dilakukan dikenakan 10% pajak bertambahan nilai Jika Donald Trump tidak mau perusahaan OTT yang berasal dari negaranya Amerika Serikat Membayar 10% pajak bertambahan nilai Ya silahkan tidak usah menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar mereka Jadi kalau kemudian USTR mengirimkan agen untuk berbicara dengan masing-masing pemerintah Hanya agar pemerintahan Donald Trump dapat memutuskan apakah perlakuan pengenaan pajak terhadap perusahaan OTT dari Indonesia Dianggap menyakiti AS atau tidak Rasanya itu masalah AS sendiri dan tidak ada sanggut pautnya dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia Menghadapi ancaman Donald Trump seperti ini Saya yakin, jangankan Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun akan dengan mudah menghadapinya Ini masalah kepentingan rakyat Indonesia Bukan masalah berkurangnya keuntungan perusahaan milik orang Amerika Jadi kemarahan Donald Trump atas pengenaan pajak yang ditetapkan oleh semua negara termasuk Indonesia Sebenarnya dua hal yang berbeda Ya oke, Donald Trump sah-sah saja membela warganya Tapi tidak dengan menyusahkan negara lain Gak heran kalau di dalam negerinya sendiri Donald Trump disuruh tutup mulut oleh seorang polisi Terima kasih telah menonton!